Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Bertemu lagi dengan Ustadz Ilyas pada mata pelajaran prakarya di hari Jumat Hari ini, tanggal 21 Tanggal 21 Agustus Oke, pada pagi hari ini kita sudah mulai memasuki materi yaitu tentang bahan lunak Apa itu bahan lunak dan seperti apa saja hasil-hasil kerajinan atau prakarya yang bisa dihasilkan dari bahan lunak Oke, langsung saja disini Ustadz akan memulai materi Pengertian bahan lunak Bahan lunak yaitu bahan yang memiliki sifat fisik empuk atau lunak sehingga sangat mudah dibentuk Contoh yang sering dipakai sebagai bahan dalam pembuatan produk kerajinan tangan adalah Sabun batangan, lilin parafin, tangan liat, bubur kertas, dan clay Seperti itu Jadi, menggunakan bahan yang bersifat lunak Seperti ini ya Kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan menggunakan bahan yang sering bersifat lunak Seperti yang saya jelaskan tadi Ya, ini disini ada beberapa contoh juga Ada yang dari parafin atau lilin Kemudian bisa dipentuk berbagai kerajinan seperti yang ada pada gambar Bahan lunak ada beberapa macam Ada alami dan juga mungkin buatan dan juga buatan Nah, disini bahan lunak alami adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami Tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan Contoh bahan lunak alami yang kita kenal adalah tanah liat, serat alam, dan juga kulit Ya, itu contoh bahan lunak yang dibuat dari tanah liat Ya, jadi intinya bahan lunak alami itu bahannya yang dari alam, bukan dari buatan Nanti kalau buatan ada lagi nanti contohnya Ya, itu dari tanah liat Kemudian Ini juga Tapi kalau Ya, ini hanya contoh saja Kalau di kita Tidak boleh ya membuat sesuatu yang berbentuk makhluk hidup Atau kita biasa menyebutnya mentol Ya, itu 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 tidak boleh Ya, ini hanya sebagai contoh saja Nah, kalau bahan lunak buatan Adalah Bahan lunak Adalah Bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak Nah, beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan Dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan Bahan-bahan yang digunakan biasanya Bapak kubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan sebagainya Ya, itu 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 Lilin sebagai bahan dasar Nah, kemudian ini adalah Kerajinan dari sabun Ya Jadi Bahan lunak buatan Itu intinya kita mengambil dari bahan yang Buatan beda dengan yang tadi yang bersifat alami Jadi ini Memang bahannya buatan ya Kayak sabun Kemudian lilin dan lain-lain Aneka ragam bahan lunak alami Ya, ini contoh-contoh lagi Untuk bahan lunak alami Di sini ada kerajinan tanah liat Yang terbuat dari tanah liat Atau biasa orang-orang menyebutnya dengan keramik Bahan bakunya, ya tentu dari tanah liat Yang melalui berbagai proses Sehingga nanti membentuk suatu kerajinan yang indah Contohnya Vas bunga, guci, biring, dan lain sebagainya Ya, seperti ini contohnya Kemudian ada juga serat Ya, ini Insya Allah juga Anak-anak sudah tahu Serat adalah Ya, serat yang berasal dari alam Seperti tumbuhan hewan dan mineral Ini contohnya Ada serat Ya, serat Dari Dari Kelapa Atau mungkin Dari Yang lain Ya, itu Kemudian dibentuk Bapakai kerajinan Ya, ini bubur kertas Bubur kertas ialah Penfaatan sisa-sisa kertas Yang dihancurkan dengan cara direndam selama 2-3 hari Ya, nanti Kertas itu nanti biasanya direndam dalam air Kemudian kayak diremas-remas gitu Sampai hancur Nanti pembentukannya Itu Bisa Seperti ya Dicetak Atau mungkin dibuat langsung Seperti Membuat kerajinan dari Tanah liat atau bagaimana Ya, seperti itu Itu, kalau dari bubur kertas seperti itu Dihancurkan terlebih dahulu Ini gips Kalau gips Tentu mungkin nanti Pakai citaan Atau mungkin dengan cara yang lain Gips merupakan bahan hal yang tidak larut dengan air Dengan waktu yang lama Jika sudah menjadi padat Kandungan gips Terdiri dari Ini bisa dibaca Seperti Ya, itu Bisa dibaca sendiri ya Ya, gips Insyaallah anak-anak juga sudah tahu kan gips Ya, seperti ini Contoh kerajinan Ini Berbahan kips Ya, kalau ini Rakinan Berbahan Kastisim Kastisim Sabun Ya, itu ya Ya, jadi intinya Bahan lunak Itu kita menggunakan bahan yang memang bersifat lunak Karena nanti ada lagi beda Kalau Kita membuat dengan bahan keras ya Dari cara pembuatannya Atau yang lain-lain Nanti tetap berbeda Dan bahan lunak Ada dua Yaitu alami Dan kuatan Seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi Ya, oke Insyaallah Itu pelajaran pada pagi hari ini Apabila ada salah dan kurangnya Saya mohon maaf Besar-besarnya Akhiru Kau lihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buong Terima kasih Terima kasih.